Alhamdulillah guys ya sudah nyampe ke Palangkaraya ini ya kami langsung disambut oleh mahasiswa kami ya mahasiswa S3 minus ya yang berasal itu Pak Haji Budi dan Pak Haji Fauzi Alhamdulillah luar biasa diatur nuhun semuanya terima kasih di Indonesia masih selalu kita semester 2 sedang berbincang-bincang dengan Pak Direktur jadi yang dokternya itu dia merawat diantarlah diantarlah bikin dua Hai iya menaruh kue menaruh oleh-oleh jari mobil lalu dia berdua baru saya ngambil luar yang luar 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 lu luar luar Ini mahasiswa kita Orangnya baik-baik semua nih Pak Haji Murjani Pak Haji Fauzi Halo Orang-orang baik nih Orang-orang soleh Saya doakan rizkinya lancar Studinya lancar Gitarirnya juga naik Amin MTSM 2 Pelah belakang Ini mahasiswa S30 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 Kelasnya pro Ini guys ya Ini mahasiswa S30 Ini mahasiswa S30 Boleh Baru juga Baru juga Baru juga Haji Haji Murjani Assalamualaikum O�� Assalamualaikum Waalaikumsalam Warah fabric ibu siapa ini satunya lagi yang hijau ini selama ini kita kuliahnya daring guys ya dan hari ini kita ketemu nih semuanya panggeling ya saling menyangka saya itu siapa saya itu bagaimana rupanya begini dan seterusnya guys ya ini bosnya guys di sini di MTS ini Oh kasungan Oh deket dari rumah berarti iya semua nanti deket dari rumahnya dengan tempat kerjanya kepala sekolahnya ya di PCNU juga aktif ya sambil di PCNU juga di Masjid Indonesia juga di lembaga pengembangan luar biasa ini untuk umat bangsa dan negara Amin kami tidak hari wang karena banyak nih saudara-saudara kami yang ada di Kalimantan Terima kasih pakai ya sukses selalu panjang umur pengabdiannya membuahkan hasil berupa ibadah Amin 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 karena kita selama ini ya satu semester dua semester ini ya kuliahnya dari jadi hari ini ketemu ya karena ini sekarang masanya sudah tidak ofid lagi atau masya ini ya relatif normal gitu ketika kami ketemu mereka saling ini ya apa namanya dan kerinduannya rasa kerinduannya ya dan ternyata ya seperti ini saya itu Faiz itu seperti ini saya seperti ini mereka umumnya adalah para pejabat ya di lingkungan kerjanya masing-masing itu ada kepala sekolah pengawas dan seterusnya ini banyak ya hai 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 semoga yang merasa bernahjum dan berkampung dan bernah semuanya berangkat sehari-hari mie karena karya semua untuk mengawali pertemuan atas keberanian Profesor Dr. Ahmad Sanksi, the founding father-nya pendiri Menepretai Selama Santara, tapi beliau sekarang sudah tidak bisa aktif karena usianya sudah 94 tahun. Tapi masih sehat, kita sering silaturahmi ke rumahnya, jadi konsultasi. Tapi secara fisik sudah tidak bisa ke kampus lagi. Alhamdulillah, jadi beliau itu pisioner ya, bahwa butuh S3. Walaupun itu banyak godaannya, banyak hambatannya, banyak orang yang tidak setuju, apalagi perguruan-perguruan tinggi yang sudah punya S3. Tapi beliau bisa meyakinkan pementerian dan akhirnya izin keluar tahun 99. Kita sudah menghasilkan, kemarin saya mempunyai sidang terbuka untuk doktor itu yang ke 907 doktor. Terserahkan dari mulai Aceh sampai ke Papua. Ya, mahasiswanya banyak sekali, dari General sampai kepada Kopral, dari Jaksa Agung, yang sekarang wakil Jaksa Agung, sampai kepada Jaksa Bupaten. Polisi, tentara, semua banyak. Macem-macem profesi gitu ya. Tapi tetap yang paling banyak adalah di dunia pendidikan. Dengan adanya S3 di SPS Uminus ini, luar biasa tuh, apa namanya, manfaatnya. Dulu banyak sekali guru-guru di tingkat sekolahan yang tidak bisa melanjutkan ke S3. Dengan adanya S3 di Uminus, sekarang mereka dari guru TK, guru SD, guru SMP pada kuliah. Dan karena itu di Jawa Barat sudah banyak sekali guru TK, guru SD, SMP yang sudah doktor. Nah itu gara-gara Uminus mendirikan S3. Apalagi kalau S2-nya kan sudah lebih dulu ya, lebih lama. Sudah menghasilkan jauh lebih banyak. Welcome, Virujem Sumping, selamat datang ya. Sekali langkah mendayung, jangan surut. Insya Allah lurus. Amin. Ya dosen, dipergurangi dan dekat lagi di UIN. Pinternya luar biasa. Kalau di kelas itu jago diskusinya. Luar biasa. Saya mengajar kebijakan publik di SMP. Waduh, sudahlah kalau diskusi itu jago. Buat bukunya sudah banyak. Sampai hari ini belum lulus. Sudah ke sembilan tahun. Akhirnya di dewa oleh Bapak Isa. Sudah tidak bisa lagi. Lebih dari tujuh tahun. Dan itu saya tidak biarkan. Saya undang, saya panggil. Saya panggil. Datang. Aduh, Alhamdulillah. Prophet saya dipanggil. Semangat lagi nih. Ya sob. Sekarang apa masalahnya? Sesungguhnya tidak ada masalah. Hanya kadang-kadang males aja. Jangan males. Ini sibuk itu. Sibutuna dululah. Cuti kalau perlu mah. Tapi itu bisa dikerjakan anytime. Tapi kalau kuliah kan ada batasnya. Ya siap kan. Ya siap. Ini berbaiki ya. Berbaiki ya. Ya saya siap. Tidak datang lagi. Dan itu sudah beberapa kali dipanggil. Dan akhirnya dipanggil pun tidak datang lagi kesininya. Nah yang seperti itu yang tidak selesai. Yang lain insya Allah selesai. Saya ingin membantu hidup saya sudah tua. Untuk apa lagi ya. Selain untuk memberikan bantuan pada para mahasiswa. Memberi kemudahan. Supaya mereka bisa menyelesaikan studinya. Kalau nanti ada dosen-dosen yang mempersulit. Beritahu saya. Kalau memang betul-betul. Saya ingin mengantarkan supaya semua selesai. Buat apa. Sudah keluar uang. Keluar tenaga. Energi. Dan lain-lain. Ya. Ibu dan pesormati. Itu gitu. Jadi. Sengaja saya memberikan ini di awal. Supaya. Ada arah gitu. Kalau perlu dari sekarang tulis. Di depan kaca. Di rumah. Di kamar masing-masing. Lulus tahun sekian. Setiap mau ngaca dibaca itu. Ngedung ke tangan. Gitu ya. Gitu. Tapi udah tergantung bapak dan ibu. Gitu. Saya sendiri punya saudara. Punya mantu. Bahkan selesai-selesai itu ya. Sudah diwujuk. Di bagaimana. Masa harus digebugin. Gitu saya. Sudah diberitahu apa-apa. Manteng gajah gitu. Tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit. Gitu ya. Karena diberitahu. Besalah yang negatif. Dari mulai judul. Didiskusikan. Dan lain-lain. Kuliah ini. Pasti selesai semua. Pasti selesai. Kita juga sering memberi maklum ya. Gitu. Dengan jumlah apa lagi. Bapak dan ibu. Ada kuliah sambil nyetir. Ya. Biarkan aja. Masih mau segitu juga. Mereka. Coba kalau tetap buka sambil. Lapan nanti. Dan begini tuh. Waduh luar biasa. Ibu. Mereka. Ya kita pura-pura. Kalau. 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 Dikerjakan semisanya. Dan ternyata. Selesai. Dapat nilai. Semester. Semester. Bisa diselesaikan. Hanya tiga. Semester lagi ya. Semester keempatnya kan. Penulisan. Disertasi. Jadi. Yang nanti. Seling sekali. Menjadi. Hambatan itu. Adalah. Penulisan. Disertasi. Nah. Tapi. Tidak. Belum ada kebijakan lain. Kalau. S3 itu. Selain. Menyelesaikan disertasi. Sekarang. Sesuai dengan. Keputusan. Kementerian. Research. Dan teknologi. Kemudian tinggi. Itu. Juga harus tawa. Jurnal. Internasional. Tapi. Di Aprilnya. Dari disertasi. Tidak ada masalah juga. Tinggal mengubah disertasi. Menjadi artikel jurnal. Dan sistematikanya. Sudah. Ada. Ikuti sistematika. Tindahkan dari disertasi. Ke jurnal. Terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dikirimkan ke. Jurnalnya. Gitu. Kemudian. Paling tidak ada loaknya. Sebelum sidang tertutup. Alhamdulillah. Pagi hari ini. Kita. Bisa dikosongkan. Di tempat ini. Dan. Saya ingat. Kita. Tengah juga. Pertanyaan. Tapi. Mungkin. Hanya memberikan. Kesan. Terpesan. Alhamdulillah. Kami. Merasa. Sangat bahagia. Sekali. Dari. Dari. Kami. Sangat. Eee. Merasa. Tersanjung. Sekali. Hari ini. Karena. Setiap. Mata kuliah. Yang. Profesor. Empu. Kami. Selalu. Tunggu. Karena. Merasa. Apa namanya. Sangat. Tertarik. Sekali. Dan. Semangat. Untuk. Menginplasi. Kami. Juga. 400 km. Kawan-kawan. Dari. 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 Khilizktaka. Anda. Datang. Boleh kami? Yang pertama. Ini. Dan. Kirkadiy. Pak Jessica. Hab танurOk. Dalam inters Thompson. Salah. show. kebetulan diminta kawan-kawan untuk mengkoordinir untuk urusan administrasi dan sebagainya semoga kepercayaan ini bisa menjadi kebahagiaan dan juga bagi kawan-kawan yang lain membantu kemudahan untuk pas selesai kemudian yang kedua Pak Surayman 400 konektan dari sini ini sayangnya Pak dari daerah-daerah yang batubaranya banyak kemudian yang kedua kalau itu dari ujung sana kemudian Citi Mas Amah dan Ibu Ruhama sama juga 400 km tapi di perbatasan masa kalsing kemudian Ibu Nusam Amali sekitar 350 ya ibu ibu 224 dari Banjir Baru ibu 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 kemudian yang terang dan jadi kami harusnya memang karena ada jalan memalui Pak Mulyano mana Pak Mulyano harusnya memang kita berikutus Banjir jadi kami harus bentar kelewat Pak Mato jadi harusnya memang 600 kian kilo jadi akhirnya 650 jadi yang berada di sana jam 5 pagi sampai sini jam 9.15 jadi ini yang pertama saya sampaikan saya sebenarnya ketika kuliah disampaikan oleh Prof Badi mempuliah gak mempuliah gak jadi ini menantah hati yang pertama itu memang begitu Prof ya apa yang kamu cari kan kan gitu ya apa yang kamu cari misalnya kamu sekarang juga sudah jadi kepala pemenang apa yang kamu cari sudah kan gitu ya misalnya kan gitu jadi ternyata itulah yang menjadikan saya maju-mundur maju-mundur tadi kemudian yang kedua jaraknya antara antara Sukamara dengan Palangkara itu terlalu jauh ya kan gitu jadi yang kamu cari kan gitu ternyata istri saya itu korangannya luar biasa jadi yang penting mencari itu nah itulah yang saya menunjukkan tadi bahwa pertama mencari kemudian yang kedua Bapak-Ibu sekalian mungkin saya perkenalkan tadi jadi angkatan 31 dari Kalimantan dengan mohon berdiri Ibu Kumpus Pita kemudian yang kedua Pak Arus Angsan kemudian yang ketiga Ibu Asmawati saya ingatnya Pak Arus Angsan saya ingatnya Pak Arus Angsan saya ingatnya Pak Arus Angsan karena adiknya Pak Arus Angsan jadi orang bukannya jadi Pak Arus Angsan itu yang ketiga yang keempat saya kemudian yang kelima adalah Pak Ajari itu bersenya yang sekarang kegaji kemudian yang ketiga Pak Ibu terima kasih like dan subscribe di Ruang Doktor terima kasih Terima kasih.